Hai 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 Anak saya Nomor satu Weni Akana Zainia Rutapea Dan nomor dua Iremia Iskandar Rutapea Saya sebagai pengurus lingkungan Lingkungan Santo Franciscus Parodi Santo Franciscus Dan dipercayakan juga sebagai ketua Seksi PSE Parodi Santo Franciscus Saya pilih kesaksian soal bagaimana saya merasa mengimani kitab suci Ini terkait empat tahun yang lalu ketika anak saya mengalami sakit Dan masuk di ruang Aishu beberapa hari di rumah sakit Ini menjadi kemelut yang cukup berat bagi hidup kami Dalam situasi di rumah sakit dan di ruang Aishu yang saat malam ada yang meninggal Saya sempat cemas dan khawatir Dan akhirnya saya mencoba menenangkan diri Dan saya ingat sebuah kitab suci Kitab Mateus bab 9 ayat 20 Bagaimana seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun Dengan keyakinan menjamah jubah Yesus Akhirnya dia mengalami kesembuhan Dan tanpa saya sadari saat itu Seorang suster datang menjemuk Dan karena keyakinan saya tadi Saya meminta kepada suster tadi untuk masuk ke ruang Aishu Dengan keyakinan dengan doanya dan jamahannya Karena anak saya akan sembuh Setiap malam saya berdoa juga Membaca kitab suci itu Karena nama anak saya adalah Yeremia Akhirnya saya buka kitab Yeremia bab 17 ayat 14 Di situ saya lihat Bagaimana Yeremia berdoa memohon kesembuhan Sembuhkan aku ya Tuhan maka aku akan sembuh Selamatkan aku maka aku akan selamat Dan begitulah akhirnya mujizat Tuhan terjadi Anak ini bisa keluar dari ruang Aishu Dan masuk ke ruangan perawatan Tetapi dengan honis dokter yang cukup membuat kami Saat itu menangis Yaitu penyakit yang harus dirujuk ke Adam Malik Penyakit radang otak Bocor jantung dan gangguan fungsi hati Akhirnya kami ditawarkan untuk kembali ke rumah Dan akhirnya sebelum merangkat ke Adam Malik Sekarang juga berdoa saat itu Dan mungkin karena kedekatan dengan kitab suci Akhirnya Dengan doa-doa kami tadi Akhirnya ada seseorang yang dibawa kepada kami Untuk menawarkan pemobatan Dan akhirnya Bersama dengan mertua saya Yang saat itu juga memberikan kekuatan kepada kami Coba kita berdoa Tentunya Doa ini yang tidak pernah saya sangka selama ini Tetap juga dengan mengutip mas kitab suci Minta lah maka akan diberikan Ketuplah maka akan dibukakan Carilah maka akan mendapatkan Dan saat itu saya masih bimbang juga Apa sih artinya dengan kata meminta Mengetuk Anak Yesus mengajar kita Supaya mengampuni orang lain yang bersalah dengan kita Dan ini juga keteguhan hati Dengan situasi yang saat ini Menguatkan kita Agar kita selantiasa Selalu punya pengharapan kepada Allah Kepada Tuhan Dan khususnya kepada Yesus Dan sebagai ikatan Bagaimana supaya kita selantiasa Bisa hidup sehari-hari dengan baik Saya cukup meminati Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia Tentang buah-buah roh Yaitu kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Dan ini tidak ada yang akan menentang Oleh siapapun Memang Cukup banyak tantangan Yang dialami Apalagi saat ini Karena saya bekerja Dan bertugas Kadang Selalu malam Baru pulang Dan memang Anak-anak Atau dalam keluarga Tidak bisa sementiasa Untuk membaca kitab suci Tapi akhirnya Ya dengan sendirinya Mereka juga bisa melakukannya Kedepan saya pikir Kitab suci itu harus lebih dinikmati Supaya Menjadi mantra Yang terbaik bagi kita Itulah saksian saya Bagaimana kitab suci ini Adalah menjadi sebuah Berkat yang begitu berlimpah Kepada kita Terima kasih Terima kasih